Persaingan ketat, Arema pinjamkan adikki Lenzivio ke PSMS Medan. Demi memberikan kesempatan bermain lebih, manajemen Arema FC memutuskan untuk meminjamkan keeper ketiga mereka adikki Lenzivio ke PSMS Medan. Manager tim Arema FC, WIEB Dwi Andreas menganggap hal ini sebagai keputusan strategis bagi kedua pihak, adikki sendiri menjalani debut buruk bersama Arema FC. Pemain yang baru direkrut musim ini sudah kebobolan 5 gol saat Arema FC melakoni lagapekan ketiga Liga 1 melawan Persik Kediri di Stadion Brawijaya. Di Arema FC, peluang adikki untuk mendapatkan tempat bermain cukup tipis, apalagi sektor penjaga gawang utama kini ditempati oleh keeper asal Filipina Julian Swazer. Adikki kita pinjamkan ke PSMS Medan, tentu peminjaman ini dilakukan untuk memproteksi menit bermainnya, karena dia masih memiliki peluang besar untuk berkembang, kata WIEB Dwi Andreas, Selasa, tanggal 1 Agustus tahun 2023. Tertuduh jadi biang kegagalan Arema kalahkan Persis Solo, Samsudin sempat minta maaf. Usai pertandingan, nama Samsudin sempat viral di media sosial sebagai bahan hujatan atas pelanggarannya yang berbuah penalti. Bahkan, pelatih Arema, Joko Susilo pun tak lepas dari sasaran empuk bulian netizen. Kuncoro menegaskan, netizen bisa berkomentar buruk karena ketika tim pelatih memasukkan Samsudin hasilnya dia bikin pelanggaran yang menyebabkan penalti. Andai penyerang sayap asal tangerang itu dimasukkan dan bikin gol, pasti komentar netizen sebaliknya. Tim pelatih memasukkan siapapun pemain pasti punya pertimbangan tersendiri, kita melihat situasi dan kondisi. Tapi, kita gak akan pernah tahu apakah pemain ketika dimasukkan bakal menguntungkan tim atau sebaliknya, imbuhnya. Pelanggaran yang dibuatnya di kotak terlarang membaut Arema kena hukuman penalti, dan lawan bisa memaksakan hasil imbang satu-satu. Asisten pelatih Arema, Kuncoro menyebut Samsudin sempat mengucapkan kata maaf di hadapan tim Saylaga. Bagaimanapun itu tanggung jawab tim pelatih, yang memainkannya, dia sempat meminta maaf, mungkin karena menyesal, tapi kita bilang gak perlu minta maaf. Kita besarkan hatinya, kejadian ini bisa menimpa siapa saja dalam sepak bola, saya juga pernah mengalaminya, kata Kuncoro. Sinyal rekrut pelatih asing, nama Divaldo Alvis hingga Benyamin Mora disebut bakal tukangi Arema FC. Manajemen Arema FC telah memberi sinyal kuat untuk merekrut pelatih asing untuk Arema FC. General Manager Arema FC, Yusrinal Fitriandi memberi sinyal bahwa sosok pelatih baru Arema FC adalah pelatih asing. Sementara itu, meski belum dibeberkan secara pasti terkait kandidat pelatih Arema FC. Nama Divaldo Alvis hingga Benyamin Mora Santer terdengar untuk menukangi klub Liga 1 Indonesia. Kabar masuknya Divaldo Alvis ke dalam lis belanja Arema FC pernah diungkap oleh akun seputar sepak bola Indonesia, Ad Gozip Bola, Senin, tanggal 24 Juli tahun 2023. Rumor Divaldo Alvis ke Arema FC semakin menguat setelah dirinya tak menampik jika ada komunikasi antara agennya dengan perwakilan Singoedan. Terlebih, hingga saat ini, Divaldo Alvis mengakui jika pihak agennya tengah mengupayakan dirinya untuk bisa kembali melatih tim Liga 1. Sementara nama lainnya yang muncul yakni Benyamin Mora. Masih disebutkan dari akun Instagram at Gozip Bola menyebutkan bahwa saat ini Benyamin Mora telah menerima beberapa panggilan dari Indonesia. Mora masih memiliki kontrak DGN Atlas Club di Meksiko, ada beberapa orang yang menelpon dari Indonesia, kami respon telepon tersebut, ungkap keterangan akun tersebut. Meski saat ini belum ada pernyataan secara resmi terkait juru taktik yang baru dikubu Singoedan. Namun rumor tersebut telah ramai dibahas oleh kalangan pecinta sepak bola Indonesia.